Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan Cara membuat aplikasi koreksi jawaban pilihan ganda secara otomatis Dengan menggunakan Excel Cara yang akan saya sampaikan disini Ini mungkin agak kompleks, agak rumit Tapi nanti hasilnya semua bisa otomatis Kita hanya tinggal menginputkan jawaban siswa Dan nanti akan secara otomatis diproses oleh Excel Bagaimana cara membuatnya? Tonton terus video ini sampai akhir Jangan lupa klik subscribe, like video ini Dan bagikan ke teman-teman yang lain Mudah-mudahan bermanfaat Silahkan juga tuliskan komentar di kolom komentar Barangkali ada yang masih belum jelas atau ingin ditanyakan Atau hanya sekedar menanggapi video ini Baik pertama kita akan buka dulu file Excel Aplikasi Microsoft Excel Kemudian kita buka file baru Disini masih kosong, kita belum ada apa-apa Jadi kita akan mulai dari 0 Pertama kita tuliskan saja dulu Di bagian atas judul aplikasi ini Misalkan kita tuliskan seperti ini Aplikasi Aplikasi Koreksi Jawaban Pilihan Soal pilihan Kita bisa menambahkan Pilihan yang kita akan koreksi Misalkan disini Penilaian akhir tahun Tambahkan tahun pelajarannya Misalnya 2023 2024 Lalu kita tambahkan nama sekolah kita Misalkan SMK Bunga Bangsa Bandung Nah nanti kita bisa tambahkan juga nama Mata pelajaran Juga Nama guru pengampu Misalkan Mata pelajaran Bahasa Inggris Berikutnya Guru Pengampu Nah sudah itu Kita akan mulai membuat Dengan mengawali Kita akan membuat Kotak Khusus Untuk Lembar Bukan lembar jawaban Apa namanya Kunci jawaban Kita buat kunci jawabannya disini Kunci Jawaban Kemudian Kita Merge Beberapa Sel Atau cukup Satu sel saja Nah Kemudian Kita inputkan kunci jawabannya Atau kita lewatkan dulu Ini nanti akan Dijadikan Apa namanya Kotak untuk kunci jawabannya Dan nanti disini Dan nanti disini Kita akan Tuliskan juga Jumlah Soal Yang tersedia Nanti Nanti jumlah soalnya Dilihat dari Jumlah Kunci jawaban Jadi misalkan kunci jawabannya ada 25 Maka berarti soalnya ada 25 Maka berarti soalnya ada 25 Kalau kunci jawabannya ada 20 Berarti soalnya sebenarnya totalnya 20 Berikutnya disini kita mulai dengan membuat tabel pertama nomor Kemudian misalkan nomor induk sekolah Lalu nama Lengkap Kemudian Kelas Kalau kita mau membuatnya perkelas Maka bisa kita Hilangkan kolom ini Tapi kalau kita mau membuatnya langsung Untuk beberapa kelas Kita bisa tambahkan kolom kelas ini Dan disini kita akan mulai Apa namanya Hitung jawaban siswanya Jawaban Nah kemudian Disini Kita akan mulai Koreksinya Koreksi Di bawahnya kita tuliskan Angka 1 2 Dan seterusnya Sampai sejumlah Soal Misalkan ada 20 soal Maka kita akan membuat sampai 20 kolom Kalau 15 Maka cukup sampai 15 Misalkan disini Saya cuma sampai 15 soal Kemudian berikutnya Kita merge Ini bagian ini Oke Nah ini juga kita merge saja Kita taruh di tengah-tengah Posisinya Untuk memudahkan Kita pakai Paint Disini kita klik Icon kuas ini Apa Kuas Kemudian kita klik Di bagian yang akan kita merge Di bagian yang akan kita merge Klik Seperti itu Kita klik lagi Nanti dia otomatis Akan mengikuti format Yang sebelumnya Oke sudah semua Sekarang di bagian ini Kita akan menghitung jumlah jawaban benar Kita tulis Jawaban Benar Benar Kemudian disampingnya kita tulis Untuk Skornya Skor Kita Merge lagi Ini juga kita merge Untuk bagian ini Karena Melebihi garis Kita Wrap text Oke Mungkin agak digeser sedikit Supaya kelihatan Oke Nah Kalau sudah seperti ini Kita akan Kita sesuaikan dulu Ininya Lebar kolomnya Untuk nomor Cukup Segini Untuk nomor Induk Bisa agak panjang Oke Segitu cukup Kemudian nama lengkap Lebih panjang lagi Lebih lebar lagi Kemudian Kelas Cukup Segini Ini kita Wrap text Ini agak Panjang Oke Sudah Kemudian untuk 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 Koreksi Per Nomor Kolomnya kita Perkecil lagi Dengan cara seperti ini Kita klik di bagian atas Di bagian huruf ini Klik Kemudian kita Block Terus Sampai nomor terakhir Oke Sampai segini Nah Kemudian kita akan Geser Untuk menyesuaikan Lebar Kolomnya Nanti Kolom yang lain Akan mengikuti Secara otomatis Kita atur Segini Cukup Kita Tekan Kemudian Geser Lalu kalau sudah sesuai Kita lepas Oke Oke Itu cukup Nah Sudah Kemudian kita Akan mulai Menandai Bagian mana Yang akan Kita isi Kita Kasih nomor dulu Misalkan Untuk kelas ini Ada 35 siswa Kita tulis Nomor 1 Sampai 35 Seperti biasa Untuk menuliskan Nomor yang otomatis Kita tulis 1 dan 2 dulu Kalau kita Block Kita Arahkan Kursor ke Pojok Kanan bawah Sampai muncul Tanda plus Seperti ini Tekan Mouse nya Lalu kita Seret Terus Sampai Ke nomor Yang ingin Kita Buat Misalkan Sampai 35 Itu sudah Muncul 35 Kita lepaskan Nah Otomatis Berurut Dari Sampai 35 Sudah Kita Beri garis Untuk Kolomnya Kita pilih Ini Setelah Di block Kita pilih All borders Sudah Seperti ini Kita akan Mulai Membuat Aplikasinya Pertama Kita masukkan Dulu Kunci jawaban Soalnya Karena Di sini Ada 15 Soal Berarti Kita harus Mengisikan 15 Jawaban Dan Di sini Kita hanya Mengisikan Hurufnya Saja Tanpa Koma Tanpa Spasi Tanpa Karakter Apapun Jadi Hanya Hurufnya Misalkan Di sini Jawaban Kunci jawaban Untuk Soal Yang berjumlah 15 ini Misalnya Adalah A A B C D E A B H D A C B B A Oke Nah berikutnya Kita akan Cek Ada Berapa Jumlah Karakter Yang Sudah Sudah Saya tuliskan Di sini Masukkan Rumus Sama Dengan Land Kurung Buka Kita arahkan Ke sini Kemudian Enter Ada 15 Berarti Sesuai Dengan Jumlah Soalnya Kalau Misalkan Ada Jumlah Ini jumlah Karakternya Berarti Kurang dari 15 Berarti Belum Belum Lengkap Kunci jawabannya Ada yang Belum Terisi Atau Ada yang Belum Kita Cantumkan Maka Harus Dilihat Lagi Kunci jawabannya Apakah Sudah Betul Atau Belum Kalau Sudah Nanti Kita akan Mengisikan Jawaban Siswa Dan Bagaimana Untuk Mengoreksi Supaya Jawaban Siswa Ini Otomatis Langsung Bisa Diketahui Benar Atau Salah Di sini Saya masih Kurang Satu Kolom Lagi Saya Akan Menambahkan Satu Kolom Lagi Setelah Jawaban Siswa Saya Klik Di bagian E Di sini Dan Saya Klik Insert Akan Menambahkan Satu Kolom Saya Ulangi Kita Tambahkan Kolomnya Di sebelah Kanannya Kanannya Di sebelah Kirinya Jadi Saya Klik Di bagian F Di sini Saya Klik Insert Oke Kita Klik Cek Jawaban Kemudian Kita Merge Saja Lagi Kita Geser Sesuaikan Lebar Kolomnya Tidak Usah Terlalu Lebar Yang Segini Cukup Nah Misalkan Untuk Yang Pertama Ini Kita Puliskan Misalkan Nomor Induk Sekolahnya 2324100001 Nama 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 Lengkapnya Aang Musafard Kemudian Kelasnya Misalkan Kelas 10 Otomotif Kemudian Di sini Jawaban Siswanya Misalnya A A B B C C A B A E D E D E A Nah Untuk Mengecek Apakah Jumlah Jawaban Siswa Itu Sudah Betul Ada 15 Putir Kita Lakukan Hal Yang Sama Dengan Tadi Untuk Mengecek Punya Jawaban Kita Arahkan Kursor Di kolom Yang Ini Di Sampingnya Kolom Jawaban Siswa Masukkan Umusnya Sama Dengan Line Urung Buka Arahkan Kesini Kemudian Enter Nah Di sini Sudah Terlihat Jumlah Jawabannya Ada 15 Berarti Sudah Sesuai Dengan Jumlah Jumlah Soal Kalau Misalkan Ada Yang Terlewat Maka Berarti Ada Yang Kurang Misalkan Ini nya 14 Jumlah Jawabannya Maka Pasti Ada Yang Kurang Untuk Menghindari Kekurangan Jumlah Jawaban Siswa Ini Kalau Ada Soal Yang Tidak Dijawab Oleh Siswa Atau Dikosongkan Oleh Siswa Atau Mungkin Pilihannya Disitu Lebih Dari Satu Sehingga Dianggap Tidak Dijawab Atau Dianggap Salah Maka Gantikan Jawaban Siswa Itu Dengan Huruf Lain Selain A,B,C,D,E Selain Yang Ada Di Pilihan Mujijawaban Misalkan Kita Gantikan Dengan X Jadi Misalnya Ada Siswa Menjawab Nomor 1,2,3 Kemudian 4 Dikosongkan Baru 5 Dan Seterusnya Maka Bisa Kita Isikan Misalnya A B X B C B C D A E A A B A Enter Maka nanti akan muncul Jumlah jawabannya tetap sama 15 Hanya bagian yang X ini Dia tidak akan dianggap Betul Karena tidak sesuai dengan Kunci jawaban manapun Kalau kita Kita isikan dengan Salah satu huruf A,B,C,D,E Barangkali Nanti akan sama dengan Kunci jawabannya Sehingga dianggap Jawabannya betul Nah jadi Kalau misalkan ada yang Dilewat soalnya Atau Tidak dijawab Kita isikan saja Dengan X Kemudian Berikutnya Untuk melihat Apakah Jawaban nomor Satu itu betul Atau Tidak Kita isikan Dengan Rumus Seperti ini Yang pertama Sama dengan Kemudian kita Ketik If Kurung buka Kita arahkan kursornya Di sini Kemudian kita Tambahkan Tanda Lebih besar Daripada Kemudian kita Arahkan ke Jumlah soal Yang di sini Nah Rumus yang akan kita Buat ini adalah Logika Logika yang pertama Adalah Jika Nomor soal Lebih besar Daripada Jumlah soal Nomor soal Lebih besar Daripada jumlah soal Maka nanti Tidak akan Diisi apapun Jadi di sini Saya menggunakan Tanda titik koma Untuk memisahkan Antara Logika Dengan Nilai Jika benar Nah di sini Bergantung Microsoft Excel Yang Dimiliki oleh Masing-masing Kalau di laptop Punya saya Kebetulan yang dipakai Adalah titik koma Kita lihat di sini Ada titik koma Yang digunakan Memisahkannya Ada juga yang Menggunakan koma Jadi sesuaikan saja Nah kemudian Setelah titik koma Kita tambahkan Tanda petik 2 2 kali Dengan menggunakan Tanda titik Tanda petik 2 kali ini Nanti akan Memunculkan Kolom Atau sel kosong Jadi kalau Nilai Nomor soalnya Kalau nomor soalnya Lebih besar daripada Jumlah soal Misalkan jumlah soal Hanya 15 Tapi ternyata Nomor soalnya 16 Maka kosong Tidak akan terisi apa-apa Nah bagaimana kalau Tidak lebih besar Artinya lebih kecil Atau sama dengan Maka berikutnya Kita kasih titik koma lagi Lalu kita kasih Logika berikutnya Nah Ini yang akan menunjukkan Jawabannya Pertama kita arahkan Setelah kurung buka Kita ketikkan Mid Kemudian kita Tambahkan kurung buka Kita arahkan Ke jawaban siswa Yang ada di sini Kemudian kita Tambah titik koma Kita akan melihatnya Di karakter Nomor 1 Karena ini akan melihat Di soal nomor 1 Maka kita arahkan Kesini Kemudian titik koma lagi Kita akan hanya melihat Satu karakter saja Jadi kita ketikkan Satu Kita tutup kurung Kemudian sama dengan Mid lagi Kurung buka Kita samakan dengan Kunci jawaban Kita arahkan ke sini Karena kunci jawabannya Juga kunci jawaban Untuk nomor 1 Maka kita Arahkan ke sini Ke angka Nomor 1 Nomor soal Nomor 1 Kemudian Kita tambahkan Titik koma Lalu seperti tadi Karena kita hanya akan melihat Satu karakter Kita ketik Satu Nah logika yang ini adalah Kalau Karakter yang ada Di Jawaban siswa Di karakter yang pertama Hanya satu karakter Itu sama dengan Karakter yang ada Di kunci jawaban Maka Jadi koma Nilainya adalah Satu Kalau tidak sama Maka salah Sehingga nilainya adalah Nol Nah kalau sudah seperti itu Kita tutup Kurung Dua kali Karena kita tadi membuka Kurung dua kali Satu Dua Kemudian kita tekan Enter Nah disini langsung Muncul Satu Artinya Jawabannya Benar Nah bagaimana supaya Tidak harus Satu persatu Kita mengisikan Formula ini Nah caranya Seperti ini Pertama kita akan Membuat dulu Untuk kolom Nomor 1 Atau kolom Soal Nomor 1 Nah untuk Membuat ini Kita Apa namanya Patenkan dulu Beberapa sel Karena beberapa sel ini Tidak boleh Diganti Barangkali Kalau misalkan Kita serat ke bawah Nanti Ada sel yang Otomatis terganti Karena Excel akan Mengenalin Seperti itu Untuk Memudahkan Mengenali Kita ganti saja Ini dengan Nomor Soal Jadi Akan terlihat Disini Satu dua tiga Dan seterusnya Ini adalah Nomor soal Kita akan Buat dulu Untuk nomor Soal Yang pertama Nah disini Karena nomor Soalnya Tidak boleh berubah Maka G11 ini Kita patentkan Dengan cara Tambahkan simbol Dolar Sebelum huruf Dan sebelum angka Jadi yang tadinya G11 Menjadi Dolar G Dolar 11 Ini juga sama Semua yang G11 Kita ubah Menjadi Dolar G Dolar 11 Ini juga sama Oke Nah kalau sudah Bagian berikutnya Yang tidak boleh berubah Adalah Kunci jawaban Kunci jawaban ini Ada di sel C8 Maka C8 Kita patentkan Kita Ketik Dolar C Kemudian Dolar 8 Nah sudah Seperti itu Berikutnya Kalau sudah Yang tidak boleh berubah lagi adalah Jumlah soal Atau yang ini ada di D8 Maka D8 kita patentkan lagi Dolar D Dolar 8 Sudah semua Kalau sudah Tinggal kita enter Nah Nanti Kita akan tarik Ini Sampai ke nomor terakhir Sehingga akan Membuatkan Jawaban Untuk Nomor Pertama Rumus Untuk Nomor Soal Soal Yang pertama Baik Kita akan Seret Oke Sebentar Oh iya Oke Kita Seret Sampai ke nomor terakhir Oke Sudah Nah kalau sudah Seperti ini Maka Bisa kita Lihat Ini yang Satu Jawaban nomor Satu Ada nilainya Satu Jawaban nomor Dua Ini ada nilainya Dua Maksudnya Untuk Siswa yang pertama Ada nilainya Di nomor pertama Dan siswa yang kedua Ada nilainya Karena disini Sudah ada Jawabannya Sedangkan nomor berikutnya Masih belum ada jawaban Sehingga masih dianggap Nol Nah Ini juga bisa kita Tarik ke bawah Untuk Menyamakan rumusnya Oke Kita lihat 15 15 Karena sudah ada Jawabannya disini Nah Bagaimana kita Membuatnya Untuk semua Nomor soal Dari 1 sampai 15 Nah ada beberapa Yang harus diganti Dan ada beberapa Yang tidak Tidak boleh diganti Atau harus tetap Nilainya Pertama Nomor soal Harus berubah Karena nomor soal Harus berubah Maka Yang tadinya Ditambahi nilai Dollar G11 Ini kita hilangkan Dolarnya Kita hilangkan Dolarnya Supaya tidak Satu-satu Kita pakai Shotcut Pencet Tombol Kontrol Dan huruf H Nanti akan muncul Seperti ini Kemudian kita tuliskan Dollar G Dollar Dollar G Dollar Dolas Ini tergantung Ini ya Tergantung Sel Sel Jawaban kita Bisa jadi Selnya ada di G11 Jadi ada di sel yang lain Tinggal disesuaikan Nah kebetulan Di Aplikasi yang sedang saya buat ini Ada di G11 Kita gantikan yang tadinya ada Dollar nya menjadi Hanya G11 Kita Replace All Sudah terjadi Sudah di Hapus Menjadi G11 Tanpa Tanda Dollar Nah sekarang Berikutnya Yang Berubah Adalah Yang tidak boleh berubah Maksud saya Yang tidak boleh berubah Adalah Jawaban Siswa Misalkan disini Jawaban siswanya Ada di Sel E12 Sedangkan untuk Peserta nomor 2 Jawaban siswanya Ada di sel E13 Dan seterusnya Untuk ke kanan Ini tidak boleh Berubah Sehingga Yang tadinya E12 E13 Ini harus kita ganti Menjadi Atau kita Tambahkan Dengan Dengan Apa namanya Dengan Angka Atau dengan Simbol Dollar Kita lihat disini Misalkan E13 Kita tambahkan Atau yang ini dulu Tambahkan Dollar E Dollar 12 Seperti itu Nah Supaya tidak Satu persatu Sama dengan yang tadi Kita gunakan Shortcut Misalnya bagaimana Kita Pencet di keyboard Tombol Kontrol Kontrol Dengan H Nah kalau yang tadi G11 Kita ganti Dengan E 1 Nah kebetulan Kita mulainya Dari E12 Sehingga Pasti selnya Mengandung Mengandung Karakter E dan 1 Nah Minimal Dari E11 Sampai E19 Ada E1 Nah kita Gantikan E1 ini Dengan Dollar E Dollar Lagi 1 Dari Place All Maka Dari E12 E13 Dan seterusnya Berubah Kita lihat Misalkan Disini Yang tadinya E19 Menjadi Dollar E Dollar 19 Nah sekarang Karena ini Sampai Ke Sel 46 Berarti Kita harus Membuatnya Lagi Dengan E2 E3 Dan E4 Kita ulangi Langkah yang sama Tekan Tombol Ctrl Dan H Sekarang Kita akan Membuatnya Untuk yang Sel 20 Kita Replace All Sudah Sekarang Untuk yang 3 Sudah Sudah Lagi Sekarang Untuk yang 4 Kalau ternyata Selnya Sampai Sel 50 Maka Kita juga Membuatnya Untuk yang E5 Sudah Selesai Selesai Semua Tutup Nah Sekarang Semuanya sudah Sesuai Nilai G Nanti ketika Kita Keser ke Kanan Dia akan Berubah Sedangkan Untuk nilai E Dia tidak Akan Berubah Karena Apa Namanya Kunci Jawaban Atau Jawaban Siswanya Tetap Tidak Berubah Kunci Jawaban Juga Tidak Berubah Maka Untuk yang C8 Ini Tidak Tidak Usah Diganti Dollar Tidak Usah Dibuang Tetap Seperti Ini Ini berarti Rumusnya Sudah Selesai Tinggal Kita Blok Dari Atas Sampai Ke Bawah Oke Sudah Kemudian Kita Arahkan Kursor Ke Titik Yang Ada Di Kanan Bawah Kita Tarik Sampai Ke Nomor 15 Kemudian Lepaskan Oke Ini Sudah Untuk Melihat Apa Namanya Koreksi Per Soal Nah Sekarang Untuk Jawaban Benernya Ada Berapa Kita Tinggal Tambahkan Formula Sum Arahkan Kesini Kita Ketik Sama Dengan Sum Burung Buka Kita Arahkan Kursornya Kesini Kita Klik Tahan Dan Tarik Sampai Ke Nomor Satu Lalu Lepaskan Enter Bisa Kita Lihat Disini Jumlah Jawaban Benarnya Ada 7 Kemudian Untuk Menghitung Skornya Tinggal Kita Hitung Jumlah Jawaban Benar Dibagi Dengan Jumlah Total Soal Dikalikan 100 Jadi Kita Masukkan Rumusnya Sama Dengan Kita Arahkan Kesini Garis Miring Kita Arahkan Kesini Jumlah Jawaban Benar Dibagi Jumlah Soal Kemudian Tanda Bintang Dikalikan 100 Kemudian Kita Enter Nah Ini adalah Nilainya 46,666667 Ini Kemudian Bisa kita Blok Dan kita Tarik ke bawah Untuk Semua Siswa Oke Sudah Nah Disini Masuk banyak yang belum diisi Sehingga disini Nilainya 0 Oh iya Maaf Ada yang terlewat Disini Seharusnya D8 Tidak berubah Ya Jadi Kita Tambahkan Tanda Dolar Kita Tarik ke bawah Iya Iya Oke Iya Nah Disini Muncul nilainya Nah Kebetulan Disini Angka Di belakang Komenya Sangat banyak Kalau kita Mau mengurangi Angka Di belakang Komen Kita klik Bagian ini Ada di Menu home Kemudian ada Disini Ada yang Tanda panang H ke kiri Ini berarti Menambahkan Desimal Kalau tanda Menambahkan Kanan Berarti Mengurangi Desimal Kita klik Terus Sesuai dengan Kebutuhan Misalkan kita Hanya mau Ada satu Desimal Terus tinggal Satu Desimal Nah ini Nilainya Skornya 46,7 33,3 Dan seterusnya Nah sudah Ini sudah Sudah Apa namanya Sudah muncul nilainya Ini untuk nilai Pilihan Gandanya Kita akan Coba Untuk Apa namanya Kunsi jawaban yang lain Apakah berhasil atau tidak Kita tambahkan Misalkan Umur Umur Namanya Beni Punya jawabannya Lembar jawaban Jawaban sesuanya Adalah Misalnya B B C A A A C B D E D A C B Enter Jawabannya disini Langsung Ada satu jawaban Benar di nomor 8 Dan nilainya Adalah 6,7 Dari skala 1 sampai 100 Nah itulah Cara membuat Kunci Apa namanya Aplikasi Koreksi Soal Pilihan ganda Secara otomatis Yang bisa kita gunakan Untuk Mengoreksi Ujian-ujian Siswa Yang berupa Soal pilihan ganda Terima kasih Ini saja Yang saya bagikan Kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat Untuk kita semua Sampai jumpa lagi Di video-video saya berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum